Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Kebijakan mudik 2021 mulai diperbincangkan. Pasalnya situasi pandemi yang masih berlangsung hingga saat ini, dikhawatirkan akan berdampak pada timbulnya lonjakan kasus positif setelah lebaran usai. Lalu bagaimana sikap pemerintah? Kita langsung bergabung mendengarkan Sosa Hutapea dengan data dan faktanya yang akan dipaparkan untuk Anda. Sosa, silakan. Terima kasih Iqbal. Pemirsa tidak terasa kurang dari satu bulan lagi kita akan memasuki bulan Ramadan. Nah biasanya di bulan Ramadan saat jelang Hari Raya Idul Fitri, kita masyarakat Indonesia ini kerap kali melakukan tradisi mudik lebaran. Baik itu pulang ke kampung halaman atau sekedar berkunjung ke rumah sanak saudara untuk melakukan silaturahmi. Tetapi situasi pandemi COVID-19 membuat kita harus lebih bijak lagi untuk memutuskan apakah pada tahun ini kita akan melakukan tradisi mudik atau tidak. Nah, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi ini sebelumnya pada hari Selasa lalu sempat menyampaikan sikap sementara pemerintah terkait kebijakan mudik 2021 dalam rapat kerja bersama dengan Komisi 5 DPR. Kalimat yang Menteri Budi Karya Sumadi disampaikan pada saat itu ialah Pada prinsipnya, pemerintah melalui Kementerian Perhubungan tidak melarang dan Kementerian Perhubungan akan berkoordinasi dengan gugus tugas terkait mekanisme pelaksanaan mudik tahun 2021. Namun pemirsa di sisi lain, Juru Bicara Satgas Penanganan COVID-19, Prof. Wiku Adhisa Smito ini mengatakan bahwa pemerintah sampai dengan saat ini masih membahas kebijakan yang akan diambil saat Idul Fitri di mana ini erat dengan tradisi mudik lebaran. Di saat yang sama juga, pernyataan ini disampaikan pada tanggal 16 Maret sama dengan pernyataan Menteri Budi di mana penekanannya pada kalimat kebijakan mudik lebaran sampai dengan saat ini masih dalam tahap pembahasan oleh Kementerian dan juga lembaga terkait. Tentunya pemirsa, penyusunan kebijakan terkait mudik lebaran ini tidak bisa disusun secara gegabah sebab situasi pandemi sampai dengan saat ini belum berakhir dan mudik lebaran pastinya akan berdampak pada meningkatnya mobilitas masyarakat yang berpotensi untuk mempercepat penyebaran COVID-19. Fakta bahwa libur panjang berdampak pada melonjaknya kasus positif COVID-19 pun telah kita lihat sepanjang tahun 2020 di mana pada 2020 lalu sejak pandemi pertama kali merebak di tanah air Maret 2020 kita setidaknya telah melewati 4 kali libur panjang. Kita mulai dari libur panjang di Idul Fitri 2020 ini peningkatan kasus harian mencapai 70 hingga 90 persen yang awalnya ini terlihat pada tanggal 6 Juni 2020 kasus harian sebelum 6 Juni ini berkisar di angka 600 kasus harian namun setelah tanggal 6 Juni atau setelah melewati libur Idul Fitri penambahannya melonjak menjadi 1.100 kasus harian kasus COVID-19. Kemudian di libur panjang kedua kemerdekaan dan juga tahun baru Islam di bulan Agustus ini peningkatan kasus kumulatif mingguan naik lebih dari 100 persen. Jika pada Agustus biasanya ini kasus kumulatif ini meningkatnya di angka 13.000 kasus ya per minggunya namun ternyata di pekan pertama September setelah libur dari kemerdekaan peningkatan ini melonjak lebih dari 100 persen dimana angkanya pada bulan September tahun 2020 angkanya menjadi 30.000 kasus kumulatif per minggu. Kemudian berada lagi ke libur maulit nabi pada bulan November dimana ini juga terjadi lonjakan dari kasus positif COVID-19 angka tertingginya penambahan kasus terjadi pada tanggal 13 November dengan angka 5.444 kasus padahal sebelumnya di awal bulan November sempat terjadi penurunan kasus dimana tanggal 1 November itu angka penambahan kasus harian hanya ada di angka 2.000an kemudian di tanggal 4nya hanya di angka 3.000an kemudian di libur natal dan tahun baru ini peningkatan juga terlihat sepekan setelah libur natal dan tahun baru dimana angka tertingginya pada tanggal 8 Januari dengan kasus positif 10.000 lebih kasus kemudian kita akan lihat lagi di slide berikutnya pemirsa sebenarnya sampai dengan saat ini pemerintah belum menetapkan kebijakan resmi mengenai bagaimana mudik 2021 akan dilakukan dan oleh karena itu kita masih mengacu pada pernyataan dari Menteri Budi Karya Sumadi yang mengatakan bahwa masih mengkonsultasikannya dengan pihak-pihak terkait dan nantinya diprediksi akan melakukan perketatan terhadap syarat perjalanan dimana ini seperti menggunakan Genos, Rapid Test, dan juga PCR Test jika kita bandingkan dengan mudik lebaran pada tahun 2020 kemarin sebenarnya ada sejumlah perbedaan yang cukup signifikan pemirsa dimana pada tahun 2020 kemarin sebenarnya pemerintah tidak ada mengeluarkan larangan resmi terkait mudik lebaran 2020 tetapi ada perbedaan dimana jika masyarakat melakukan mudik maka otomatis ia akan langsung berstatus sebagai ODP dan ini sesuai dengan anjuran dari WHO kemudian ketika sampai di tempat lokasi ia mudik ia wajib melakukan isolasi mandiri selama 14 hari dan ini diawasi langsung oleh Pemda setempat kemudian biasanya juga saat lebaran kita melakukan tradisi mudik bersama baik itu dari perusahaan ataupun kementerian namun di tahun 2020 hal ini tidak dilakukan kemudian operasi ketupat pun dilakukan secara ketat oleh pihak kepolisian seperti contohnya saat hendak masuk ke wilayah Jabodetabek diwajibkan untuk menunjukkan SIKM dan yang paling penting juga pada saat itu dari KAI juga menghentikan penjualan tiket dimana kita tahu bahwa KAI ini sebenarnya moda transportasi favorit saat melakukan mudik lebaran kita lihat lagi untuk melakukan perjalanan mudik dari pemerintah dari sempat mengatakan bahwa akan melakukan pengetatan dari syarat perjalanan khususnya terkait syarat kesehatan yaitu bebas dari COVID-19 ada sejumlah alat kesehatan yang digunakan diantaranya ialah rapid antigen dimana ini disebut hasilnya lebih akurat daripada rapid antibody karena yang dicari ialah sampel dari antigen ataupun protein virus tersebut dan bisa mendeteksi adanya penularan saat awal infeksi terjadi dan kemudian ada PCR test namun pemirsa walaupun PCR test ini disebut lebih akurat karena bisa mendeteksi semua bagian virus tapi ada kekurangannya yaitu mahal dan juga membutuhkan waktu yang lebih lama kalau ini lebih singkat kurang lebih dari 20 menit hasilnya sudah kita ketahui namun ini paling cepat satu hari baru kita ketahui hasilnya kemudian ada lagi alat yang baru yang akan direkomendasikan untuk menjadi alat tracing dalam perjalanan mudik tahun ini yaitu Genos ini buatan dari Universitas UGM dimana nantinya alat ini mendeteksi udara yang dihembuskan ke dalam kantong khusus dimana nanti untuk outputnya sendiri ini berupa respon dari senyawa VOC atau volatile organic compounds dan disebut juga akurasi dari sensitivitasnya ini mencapai 92% dan jika kita melihat situasi terkini dari kacamata epidemiolog maka sebaiknya langkah yang harus diambil pemerintah ialah untuk merekomendasikan menunda perjalanan sebab sampai dengan saat ini pandemi dari COVID-19 belum berakhir dan perjalanan mudik tersebut disebut ini dapat menyebabkan peningkatnya peluang penyebaran dari COVID-19 dan pemirsa jika kita melihat pemaparan data dan juga fakta-fakta tadi maka bisa kita simpulkan bahwa sebenarnya sampai dengan saat ini pemerintah belum mengeluarkan keputusan resmi terkait rencana mudik lebaran 2021 namun sebaiknya jika Anda memiliki rencana untuk melakukan perjalanan mudik tersebut ada baiknya untuk dipertimbangkan sematang mungkin dengan segala konsekuensi yang ada jangan sampai kebahagiaan Anda di hari Raya Idul Fitri nanti menjadi tidak masimal karena ada hal-hal yang tidak diinginkan justru terjadi demikian Iqbal pemaparan pada hari ini saya kembalikan ke Anda sosok utap ya terima kasih atas fact check yang Anda paparkan